Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedarhanatika Pada video kali ini saya akan bagikan lagi resep atau ide jualan buat teman-teman semuanya Cara bikinnya sangat gampang, di satu resep dapatnya banyak banget Jadi ini cocok banget nih teman-teman, jadikan ide jualan juga Nah soal rasa beneran enak banget, super empuk juga lembut banget ya teman-teman Nah untuk cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai Intro Nah pertama kita akan siapkan bahan keringnya dulu, siapkan wadah lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Saya pakai segitiga biru, sebaiknya kita ayak dulu Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena Dan setengah sendok teh baking powder Lalu kita ayak Nah kalau udah diayak, kita campur rata dan kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan 4 butir telur di dalam wadah Tambahkan 160 gram gula pasir Dan setengah sendok teh garam Juga 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP, boleh TBM atau ovalet Nah kita akan lanjut mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur Nah disini saya hampir lupa menambahkan vanili bubuk, tambahkan 1,4 sendok teh Lalu lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih dan kental Nah kalau udah mengembang kayak gini kita matikan mixernya Sekarang kita akan tambahkan tape singkong sebanyak 200 gram ya teman-teman Dan udah saya haluskan juga Dan di bagian tengah sumbunya itu udah saya buang ya teman-teman Jadi ini udah halus dan bersih Lalu kita masukin ke dalam adonan Setelah itu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah Asal rata aja ya teman-teman Mohon maaf banget ya teman-teman disini agak ribut soalnya lagi ada kerjaan di rumah ya Nah disini saya tambahkan 1 saset susu kental manis ya teman-teman Biar rasanya lebih enak Kalau teman-teman gak mau nambahin juga boleh Jadi ini opsional aja Nah ini lanjut akan kita campur rata dengan kecepatan rendah ya Sebentar aja Setelah itu kita tinggal tambahkan bahan kering secara bertahap Sambil dimixer dengan kecepatan rendah Nah tahapan ini akan kita lakukan sampai tepungnya habis ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah kalau tepungnya udah dimixer semuanya Sekarang kita tambahkan sedikit warna kuning muda ya teman-teman Biar nanti warnanya lebih bagus kuenya Tambahkan juga margarin sebanyak 120 gram yang udah dilelehkan Ini juga udah dalam keadaan dingin ya Dan ini lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah aja Asal tercampur gak usah terlalu lama Nah ini cukup ya teman-teman Sekarang kita aduk rata menggunakan spatula Nah kalau udah tercampur rata ini cukup ya Sekarang tinggal kita masukin ke dalam cupnya Disini saya udah siapkan cup ukuran 6 x 3,5 cm ya Kita isi adonan 3 per 4 bagian Nah di tahapan ini teman-teman bisa panaskan oven Sampai jumpa di video selanjutnya Nah saya bikin segini dulu ya Setelah itu kita hentakan Lalu tinggal kita tambahin topping Saya gunakan keju parut secukupnya Kalau untuk topping saya isiakan selera ya Nah ini cukup tinggal kita panggang ya teman-teman Sebelumnya ovennya udah saya panaskan 10 menit Lalu kita taruh di rak yang tengah Kita panggang selama 25-30 menit Atau sampai matang Di suhu 170 atau 175 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Dan sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Nah setelah 30 menit saya panggang Ini kuenya udah matang ya teman-teman Langsung aja kita keluarkan Nah ini saya keluarkan dari cupnya ya teman-teman Nah ini hasilnya cakep banget nih teman-teman Juga gembul ya Nah ini akan saya lakukan sampai habis Nah di satu resep ini Saya dapatnya 36 piece ya teman-teman Jadi biasanya kue ini tuh dijual 1500-2000an ya Nah hasilnya cakep banget nih teman-teman Oke sekarang coba kita lihat gimana hasilnya Dari tampilan ini tuh cantik banget Mengembang sempurna ya bolunya Kita buka dari kertas cupnya Kelihatan ya bolu ini tuh beneran lembut banget Empuk Seratnya juga halus banget ya teman-teman Suara rasa ini beneran enak banget Jadi recommended banget nih resepnya Untuk menjadikan ide jualan ya Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh